Halo Sobat Kikov ID, balik lagi nih sama kita. Belanda berhasil meraih kemenangan kedua tadi malam melawan Austria dengan skor 2-0. Kemenangan ini semakin membuka lebar peluang Belanda untuk lolos ke babak selanjutnya. Di awal babak pertama, Belanda langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Austria. Hasilnya di menit ke-9, Dumfries dijatuhkan oleh Alaba yang berbuah penalti. Mumpis Depay sebagai eksekutor mampu menceploskan bola. Skor menjadi 1-0. Karena tertinggal, Austria langsung membalas serangan. Namun peluang yang diciptakan tak berbuah gol bagi Austria. Belanda pun seakan tak puas dengan unggung satu gol. Belanda terus mengepung pertahanan dari Austria di sepanjang babak pertama. Di menit ke-24, Mumpis Depay hampir menambah gol. Sayangnya tendangan tersebut masih melenceng dari gawang Austria. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Austria terus dikepung di pertahanannya sendiri. Mereka begitu kesulitan untuk keluar dan menyerang. Belanda hampir menggandakan keunggulan di menit ke-61 lewat pemelut di depan gawang. Namun, keeper Austria sigap mengamalkan bola. Usaha Belanda menambah gol akhirnya berhasil di menit ke-67. Gol ini dicetak oleh Dumfries yang memanfaatkan umpan Bunyel Malen. Skor menjadi 2-0. Austria hampir memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Namun, sundulan Onisowo masih bisa ditangkap oleh keeper Belanda. Hingga babak kedua usai, skor tidak berubah yakni 2-0. Itu tadi highlight pertandingan antara Belanda versus Austria tadi malam. Sesemoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!